Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelurku yang berbahagia Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu Di channel youtube Tonatan TV Kali ini kita lanjutkan kembali Tentang narasi kisah dari para sunan atau wali songo Yang kali ini kita ambil adalah sunan drajat Nah siapa sunan drajat dan bagaimana perjuangannya dalam berdakwah Tapi sebelumnya setelurku sekalian Saya ingatkan bagi panjenengan yang belum subscribe Saya mohon untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Dan bagi panjenengan yang sudah subscribe Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat Saya mohon video ini untuk disebarluaskan melalui akun media sosial yang panjenengan punya Terima kasih telah menonton! Nama asli sunan drajat adalah Raden Kosim Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrawati Yang merupakan adik dari Raden Maktum Ibrahim atau yang bergelar Sunan Buna Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya Kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah Barat Gresik Yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik Raden mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik Sesudah singgah di tempat sunan kiri Dalam perjalanan ke arah Barat Perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar Sehingga menabrak karang dan hancur Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa dan nyawa Tapi untung Tuhan belum menentukan ajal seseorang Bagaimanapun hebatnya kecelakaan Pasti dia akan selamat Bila Tuhan memang belum menghendaki Itu yang terjadi pada Raden Kosim Secara kebetulan seekor ikan besar Yaitu ikan talang Datang kepadanya Dengan menunggang punggung ikan tersebut Raden Kosim dapat selamat Hingga ke tepi pantai Raden Kosim sangat bersyukur Dapat lolos dari musibah itu Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang Yang dengan lantaranya bisa selamat Untuk itu beliau telah berpesan kepada anak turunannya Agar jangan sampai makan daging ikan talang Bila pesan ini dilanggar Akan mengakibatkan bencana Yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi Ikan talang itu membawa Raden Kosim Hingga ke tepi pantai Yang termasuk wilayah desa Jelak Sekarang wilayah desa Banjarwati Kecamatan Paciran Di tempat itu Raden Kosim disambut masyarakat setempat Dengan antusias Lebih-lebih Setelah mereka tahu Bahwa Raden Kosim Adalah putra Sunan Ampel Seorang wali Dan ulama besar Dan masih terhitung Kerabat keraton dari Majapahit Di desa Jelak Raden Kosim mendirikan pesantren Karena caranya menyiarkan agama Islam Yang unik Maka banyaklah orang yang datang Berguru kepadanya Setelah menetap satu tahun Di desa Jelak Raden Kosim mendapatkan ilham Supaya menuju ke arah selatan Kira-kira berjarak satu kilometer Di sana beliau mendirikan surau Untuk berdakwah Tiga tahun kemudian Secara mantap Beliau mendapat petunjuk Agar membangun tempat berdakwah Yang strategis Yaitu Di tempat Ketinggian Yang disebut Dalem Duur Di bukit yang disebut Dalem Duur Itulah Sekarang dibangun Museum Sunan Derajat Yang merupakan Makam dari Sunan Derajat Yang terletak Di sebelah barat museum tersebut Sedulurku Raden Kosim Merupakan pendukung Aliran putih Yang dipimpin oleh Sunan Giri Artinya Dalam berdakwah Menyebarkan agama Islam Beliau mahnud Jalan lurus Jalan yang tidak berliku-liku Beliau mahnud jalan yang Menyebarkan agama Dengan cara yang tidak Ternodai oleh bentuk apapun Tidak dicampur Baur dengan adat Dan istiadat Kepercayaan Lama Meski demikian Beliau juga Mempergunakan Kesenian rakyat Sebagai alat berdakwah Di dalam museum Yang terletak Di sebelah timur makamnya Terdapat Seperangkat bekas Gamelan Jawa Hal itu menunjukkan Betapa tinggi Penghargaan Sunan Derajat Kepada Kesenian Jawa Dalam catatan Sejarah Wali Songo Raden Kosim Disebut sebagai Seorang wali Yang hidupnya Paling bersahajat Walau dalam urusan dunia Beliau juga sangat rajin Mencari rezeki Hal itu Disebabkan Sikap beliau Yang murah Dan dirmawan Di kalangan rakyat Selata Beliau bersifat Lemah Lembut Dan sering menolong Mereka Yang menderita Dan membutuhkan Pertolongan Setelurku yang berbahagia Kiranya Kiranya cukup sekian dulu Apa yang bisa Saya sampaikan Tentang perjalanan dakwah Dari Sunan Derajat Ya Dari Sunan Derajat Atau Raden Kosim Ini yang merupakan Putra dari Sunan Ampel Nah Ada kurang dan ada lebih Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Setelurku sekalian Teriring satu ungkapan Onorino Ono upo Ono awan Ono pangan Salam budaya Salam rahayu Salam waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh